Oknum Kepala Desa atau Kades Kabupaten Tuban berinisial S tega menganiaya istrinya. S menjambak rambut hingga memukul mulut sang istri hanya karena korban memegang ponsel miliknya. Perbuatannya kini dilaporkan oleh sang istri ke pihak kepolisian. Korban yang merupakan sang istri berinisial RH 24 tahun. Pihak kepolisian kemudian melayangkan pemanggilan kepada S. Namun hingga pemanggilan kedua, S tak kunjung memenuhinya. Satreskrim Polores Tuban tak menampik adanya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polores Tuban AKP Yohan Septihendri pada Kamis 15 Oktober 2020. Dikutip dari surya.co.id, Kamis 15 Oktober 2020, laporan itu masuk pada 28 Agustus 2020 pagi. Awalnya korban memegang HP terlapor. Namun saat S mengetahui, ia langsung membentak istrinya dan memarahi. Bahkan terlapor dengan tangan kosong memukul mulut korban hingga keluar darah. Kemudian menjambak rambut korban sebanyak tiga kali dan menarik lengan korban hingga mengalami lebam. Saat ini pihaknya sudah memeriksa korban dan pamannya untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Sementara itu, Kepala Desa Banyu Urib, Kecamatan Senori, Els mengatakan belum menerima panggilan pertama dari polisi. Disinggung mengenai laporan istri yang mengaku dipukul di bagian mulut hingga berdarah, Ia menjawab pasrah dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!